Kau nama Tuhan, apakah di rumah Anda, Anda merasa ada penunggunya? Apakah Anda merasa ada roh jahat yang diam di rumah Anda selama ini? Oke, apakah Anda merasa bahwa Anda sudah tidak nyaman berada di rumah itu? Dan roh jahat ini mulai bereaksi, dia membuat Anda merasa gelisah, takut, terintimidasi, bahkan Anda dibuat jadi sakit-sakitan. Setiap kali Anda memasuki ruangan-ruangan tertentu dalam rumah Anda, Anda merasakan ada perasaan mencekam, Anda merasa Anda takut. Sehingga kalau sakit-sakit tertentu seperti malam atau apapun, Anda tidak berani masuk ke tempat itu. Bahkan Anda mendengar suara-suara bunyi-bunyian di ruangan tersebut, sehingga Anda merasa tidak tenang. Bapak dan Ibu, saatnya Anda harus ambil tindakan. Saatnya Anda harus mengusir penunggu itu keluar dari rumah Anda. Saya mau kasih tahu, ketika Anda orang Kristen masuk di rumah itu, tidak peduli siapapun penunggunya, dia harus keluar dari rumah itu. Jadi, kalau saya punya prinsip, saya masuk ke rumah yang ada hantunya, ada penunggunya, atau panggilan apapun, Pilihan cuma dua, saya yang keluar atau dia yang keluar. Ya, pastinya tidak mungkin kalau saya yang keluar. Kalau saya keluar, itu berarti saya tidak berani menempati rumah tersebut. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu, begini. Anda tidak perlu selalu memanggil pendeta untuk melakukan tugas pembersihan ini. Pembersihan yang saya masukkan adalah pembersihan dalam tanda kutip mengusir setan. Tapi Anda juga bisa melakukan sendiri. Mari saya kasih tahu beberapa caranya. Yang pertama, bukan solusi jika Anda memasang aksesoris Kristen di rumah Anda. Sekali lagi saya bilang, bukan solusi jika Anda memasang aksesoris Kristen di rumah. Artinya Anda pergi ke toko mencari kayu salib, Anda pasang di rumah Anda, Anda pasang foto Yesus, Anda pasang apapun dan sebagainya. Oh, saya mau kasih tahu Anda, setan tidak takut dengan itu. Itu cuma benda mati. Setan tidak akan takut dengan aksesoris yang Anda pasang di rumah Anda. Yang kedua, saya mau kasih tahu begini. Sebagian orang berkata bahwa setan bisa diusir, dan di rumah Anda itu bisa diusir dengan minyak urapan. Dalam beberapa kasus, memang seorang hamba Tuhan mendapatkan remah dari Tuhan. Tuhan, untuk sebuah kasus tersendiri, dia bisa memakai minyak urapan. Tapi, jangan dipukul rata bahwa semua rumah yang ada setannya, Anda olesi dengan minyak. Saya cuma tahu begini satu hal. Minyak urapan dipakai untuk dioleskan pada orang sakit. Minyak urapan bukan dipakai untuk dioles, diurapi di rumah dan sebagainya, untuk mengusir setan. Justru yang saya tahu, setan tidak takut sama minyak urapan. Setan takut dengan nama Yesus. Karena nama Yesus, namanya berkuasa. Jadi, bukan minyak urapan yang berkuasa. Sekali lagi, umat Tuhan, Anda harus tahu kebenaran ini. Setan takut dengan nama Yesus. Jadi, jangan Anda memakai benda untuk mengusir setan itu. Tapi, pakailah nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir setan. Yang ketiga, usir dia dengan bersuara. Bukan usir dia dengan diam dalam doa dan hati. Usir dia dengan bersuara. Anda bisa berkata, dalam nama Yesus, keluar Anda setan dari ruangan ini. Dalam nama Yesus, saya perintahkan engkau enyah dari rumah saya. Itu berikut contoh-contohnya. Usir dia dengan nama Yesus. Usir dia dengan bersuara kencang. Usir dia dengan otoritas yang Tuhan berikan buat Anda. Itu rumah Tuhan yang kasih buat Anda tinggal. Jadi, dia harus pergi beranjak dari rumah Anda. Yang berikutnya, Jika Anda temukan beberapa benda yang mengandung hal-hal mistis atau apapun, dan hati Anda tidak sejahtera, saya bilang, ya, Anda bisa membakar benda tersebut. Tapi, kalau benda tersebut dalam bentuk besar, seperti rumah yang ada setannya, tidak mungkin Anda akan membakar rumah tersebut. Jadi, dalam hal ini, saya memenjelaskan bahwa membakar sesuatu benda bukan poin utamanya. tetapi yang harus kita usir roh jahatnya, bukan bentuk barangnya, tapi roh jahat yang berkuasa lewat benda itu, lewat apapun. Jadi, kita pelajari bahwa roh jahatnya yang harus kita usir bukan bendanya. jadi, pahami itu dengan benar. Kalau setan berdiam di tempat itu, pastinya dia punya tujuan. Dia mau serang manusia. umumnya, dia menyerang kita, dia mengganggu, mengacau, karena memang itulah dia. Yohanes 10, ayat 10 dikatakan, iblis ada pencuri, pembunuh, dan peminasa. Kita harus melawan, bukan berdiam. Dan tidak bisa juga anda berkata, oh saya tidak mengganggu anda, maka anda jangan mengganggu saya. Anda seolah-olah membuat sebuah statement perdamaian dengan dia. Jangan mengusik saya, saya tidak mengusik anda. Setan tidak peduli dengan perkataan itu. Ketika setan datang, dia pasti akan mengacau, dia pasti akan merusak, dia pasti akan membuat anda takut. Maka, anda harus melawan dia. Tidak ada jalan lain. Anda harus melawan dia. Hal yang terakhir adalah begini. Saya percaya bahwa dari Yesus berkuasa, melindungi, menudungi. Jadi, anda bisa juga berdoa, meminta supaya dari Yesus menutup bungkus keluarga anda, menudungi rumah anda, menjauhkan segala roh-roh jahat untuk datang dan berdiam di rumah anda. Setelah rumah anda, setannya anda usir, anda usir, dia pergi. anda bisa menutup bungkus rumah anda dengan darah Yesus. Anda cukup berkatakan, saya tutup bungkus rumah saya dengan darah Yesus. Aku minta tudung darah Yesus atas rumah saya. Anda bisa memperkatakan begitu. Dengan begitu, yang namanya setan kembali kembali lagi atau apapun dan sebagainya berdiam di rumah anda tidak akan mungkin terjadi. Anda yang harus mengucapkan itu dan anda tidak bisa terus-terusan untuk datang memanggil pendeta untuk datang ke rumah anda untuk mengusir setan tersebut. Ya, justru saya bilang dalam beberapa kasus bisa saja anda mengundang pendeta untuk datang melakukan itu. Tapi dalam kesehariannya anda yang harus menghadapi itu semua. Di mana anda harus melewati ruangan yang tadinya mencekam atau gimana. Dan ketika iman anda makin bertumbuh makin anda kuat dan sebagainya perasaan intimidasi apapun dan sebagainya itu akan hilang. Dengan hilang iblis itu tidak akan berkuasa lagi untuk bisa mengganggu anda. Sekali lagi saya bilang tujuan iblis adalah membuat anda takut. Kalau anda sudah kuat di dalam iman anda lewati ruangan-ruangan yang dulu dia menakutkan dan sebagainya anda tidak akan terasa takut lagi. Perasaan mencekam intimidasi apapun itu sudah dikalahkan oleh terang itu. Saya percaya ketika anda tidak takut lagi maka setan itu tidak punya kuasa dia juga pasti dia tidak mau mengganggu anda lagi. Memang pertama anda harus mengusir setan itu keluar dari rumah anda dengan nama Yesus. Kedua anda tudungi rumah anda dengan darah Yesus. Jangan biarkan rojat itu datang kembali lagi dan mengacau dan mengusik. Yang ketiga anda harus punya kepercayaan diri bahwa sekali anda mengusir dia dengan nama Yesus sekali anda menundungi rumah anda dengan darah Yesus. Kuasa otoritas dari iblis sudah dikalahkan. Jadi kembangkan percaya diri anda naikkan iman anda untuk anda percaya bahwa dia sudah tidak ada di tempat itu lagi. Dengan begitu anda tidak akan takut. Dengan begitu anda setiap kali melewati tempat-tempat yang anda merasa ini ada penunggunya dia sudah pergi. tetapi semakin anda berpikir dia itu ada semakin anda berpikir oh dia masih ada di sini oh saya bisa merasakan dan sebagainya yang anda rasa kadang-kadang itu salah padahal dia sudah pergi tapi ketika itu makin dirasa itu ada dan dia jadi benaran ada oleh sebab itu percayalah bahwa ketika anda sudah usir dengan nama Yesus anda sudah tudung rumah anda dengan darah Yesus si penunggu itu sudah tidak ada di situ lagi. Biarlah anda belajar untuk bisa mempraktikkan yang di rumah anda. Ketika anda merasa ada penunggu di rumah anda. Kuasa setan kuasa si jahat ini harus enyah di rumah orang-orang percaya sama Tuhan. Haleluya nama Yesus dipermuliakan puji nama Tuhan Amin. Amin.